Ini waktunya mereka mandi Dan gue udah cape banget dari tadi ngasih tau mandi Nah ini mereka lagi camping disini nih Astagfirullahaladz Di dalam sini nih Ya Allah Hai guys welcome to our youtube channel keluarga itik Masih harus terus happy happy Oh walaupun udah diumumin kalo sepertinya nanti bulan puasa gak ada trawe bersama Mungkin juga pada saat lebaran juga gak ada shalat id bersama gitu Oh ya pokoknya selama itu demi kebaikan kita bersama Ya insya Allah ibadah bisa dari mana aja gitu Oke guys Nah ini nih sebenernya bukan cuman lebaran atau bulan puasa aja yang kita pusingin ya Banyak hal yang kita pusingin gitu Kayak aku jujur dengan dua anak Terus abis itu gak bisa kemana-mana Ehm produktivitas sangat menurun Tapi kita harus tetep happy dan kita harus tetep menyebarkan energi-energi yang positif Biar gak stress Biar kita tuh gak gampang sakit gitu Apalagi kan Covid-19 sendiri juga akan lebih mudah menyerang kita kalo imunitas tubuh kita jelek Nah imunitas tubuh kita itu jelek bisa terjadi kalo kita tuh stress gitu Nah kalo aku kan anaknya baru dua Temen aku ini anaknya lima guys Oh iya Halo bu Hai bu Ya ampun ini gak adil guys Tau gak kenapa Gue kebayang Muka lo akan hancur berantakan Acak adut, raut-rautan Dengan lima anak Enggak dong Kok lo tetep cakep sih? Enggak dong Karena tadi gue meeting Jadi mau gak mau gue harus make up Oh meeting gimana? Meetingnya udah pake video call Di rumah Jadi mau gak mau gue harus make up Biar agak keliatan sopan lah Gue gak sopan dong berarti nih gue begini Kan serjaan bu Tuh lagi manggang bu Eh mana Ya ampun Wait wait Lagi mau bikin kue sus Oke Ini kita turunin ke 190 Waktunya pindahin ke 15 menit Tadi lagi percobaan bikin kue sus Terus alhamdulillah enak Jadi sejak abis bu Tinggal dua biji aja tuh Wow Selamat makan guys Selamat makan Berarti kegiatan baru lo adalah Mencoba membuat kue kue Kuenya karamel Iya Menyembuhkan diri sih lebih tepatnya Jadi Kalo kita gak ada waktu me time Stress kan lo pasti kan? Mau gak mau harus ada me time Dan gue sukanya makan dan masak Yaudah gue bikinnya beginian Oke Kalo dia sukanya makan dan masak Kalo gue sukanya makan aja Bo Bo Anak-anak mana 5 biji? Tunggu ya Gue kasih liat Ini waktunya mereka mandi Dan gue udah cape banget Dari tadi ngasih tau mandi Lo lihat kondisi rumah ya 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 Jadi jangan Nah ini mereka lagi camping disini nih Tuh Astaga Tuh Di dalam sini nih Ya Allah Nih Lihat kan lo Kondisi rumah gue Goki Waduh Lagi gangsing-gangsing Semua bantal kursi nyelup disini Bu Hilang Semangat bu Goodbye Dikembar Dikembar Lagi sama dadinya Satu lagi lagi dimandiin Ya Allah Woy 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 Oke bu Kebayang sih Gue 2 anak aja udah kayak Kapal pecah banget sih Lo 5 anak Hebat Ya kan Gue daripada gue stres Lebih baik kalo mereka mau ngacak-ngacak ya sudah lah Bisa diberesin anyway kok Dan Supaya mau mereka beres-beres bikin peraturan kayak gini nih Gimana tuh Tuh Jadi stok gajanan gue Eh stok cemilan mereka Gue hargain tuh Nah dapetin duitnya Caranya kayak gini nih Mandi sendiri Sholat tidur Menurut orang tua Bersih-bersih Nah mereka ada kena denda kalo melawan Berantem teriak nangis Nah Oh Jadi reward ya Mereka bisa beli cemilan-cemilan disini Keren 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 banget bu Itu berlaku ke semua anak 5-5 nya Atau tiga aja Tiga aja Yang bayi sih Bebaksa Tapi yang ketiga itu Umurnya kan baru 4 tahun Bener gak? Iya 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 Udah ngerti? 4 tahun Hmm Lagi mencoba untuk ngerti Kadang dia kayak Jadi yang nomor tiga ini kan deket banget sama Deddy nya ya Kadang dia colongan gitu Misalkan kayak gue lagi ngapain Lagi depet Sedikit-sedikit udah santai duduk memil Eh itu cemilannya dari mana? Ambil sama Deddy Tapi kalo misalkan kayak dia melanggar gitu Nanti setelahnya Dapet punishment kayak beres-beres lah Atau apalah gitu Oh gitu? Kok keren banget sih? Nggak, gue pengen tau deh Ini cara ini lu dapet dari mana sih? Hati-hati nak Eh tetep gercak ya Dibu Hati-hati nak Waktu itu Ada yang pernah ngasih tau gue sih Jadi kayak Daripada kita stress Terus dirumah gue tuh cemilan Cepet banget abisnya kan Jadi harus pake sistem Reward and punishment gitu Ya udah coba gue terapin Dan alhamdulillah it work sih Jadi kayak Cemilan lumayan jauh lebih irit Dan kalo misalkan Kondisi rumah udah berantakan banget Yaudah gue iming-imingnya aja Kayak siapa yang mau bring you Siapa yang mau ini Ayo-ayo nanti abis ini dapet uang Kalo ampe rapi banget Mami kasih 5 ribu Nanti uangnya kamu tinggal Sambungin kalo bahasa mereka Jadi mereka patungan Beli satu item Terus sekalian mereka juga Jadinya berbagi sharing Belajar sharing Sumpah ini keren banget Gua boleh gue contek ga? Gapapa ini gue juga dapetnya Dikasih tau dari orang juga kan Maksudnya dapet ilmu dari Salah satu temen gue juga So ya Semoga membantulah ya Dengan kita karantina dirumah Karena kalo engga Kita aja orang tua Pasti kayak suka mati gaya Pengen nyemil mulu kan Gitu Dan yang namanya mereka Daripada kayak cuma duduk Dan kalo misalkan kayak udah Capek main Ngacak-ngacak sana Ngacak-ngacak sini Otomatis kayak gue pengen Ngasih mereka waktu Untuk diem gitu Dan ini tuh lumayan Lumayan efektif sih Diem Jadi kayak Karena mereka udah kayak Craving banget Pengen nyemil Terus kayak Karena ga bisa Sembarangan ngambil Jadi mau ga mau Ya rapiin lah Ya mandi sendiri lah Ya apalah gitu Sumpah gue tuh Cukup Maksudnya Di dunia parenting Gue cukup Nyari banyak ilmu Tapi ini buat gue Ilmu baru Dan yang menarik banget gitu Ga bikin boring Dan ini pasti anak-anak suka banget kan Tapi kita juga ngelatih Apa namanya Kayak ada sisi anak Untuk Mau Bekerja gitu kan Even dia bekerjanya Cuman beres-beres doang Ya dan kayak Anak lo udah sekolah kan Udah Ngerjain tugas gitu-gitu Itu tuh kalo misalkan Gak bisa bikin mereka duduk Ya pokoknya kayak Emang harus Agak kreatif sih Kadang Dan gimana caranya Supaya mereka gak jenuh kan Jadi kayak misalkan Tengah-tengah Yaudah kita main dulu atau apa Misalkan kayak main-main Treasure hunt Atau apa Kayak kasih hint Apa kayak Kasih map gitu Terus taro uangnya Dan uangnya juga bukan uang beneran ya Asal anda tau aja Jangan Jangan dikasih Uangnya gue bikin lah Ini itu cuma kayak gini doang nih Gue umpetin Tuh bikin di kertas Eh mana kebalik Tuh 5.000 Gitu Tuh taro aja sini Gue umpetin Di antara bumbu-bumbu gue Keren Nah nanti uangnya disebar Terus suruh mereka cari Dimana Itu mereka seneng Kayak treasure hunt gitu kan Oh gitu Kasih kelupunya Ide yang sangat menarik Bu Tapi ngomong-ngomong soal lockdown nih Berarti kan Kita dirumah aja Lo udah dirumah aja udah berapa lama? 3 minggu Tuh Berarti kan udah lumayan lama banget Gak ada syuting sama sekali? Gak ada Dalam 3 minggu itu Dua kali keluar Which is grocery shopping Cuma ke Apa Supermarket gitu doang Oke lah Berarti sekarang lo lockdown Kondisi di rumah Syuting gak ada Ya kan? Suami juga lockdown Berarti Berpengaruh ke Ekonomi kalian kah? Atau biasa-biasanya tetep kaya raya? Aduh Amin Amin Ngaruh lah Pasti Ngaruh Tetep kan Ada pengaruh kan? Ngaruh Nah Jadi Jadi Kayak kerjaan gue sendiri ya Terpisah dari yang suami yang Ada aplikasi belajar itu loh Nah itu kan Which is gue Apa ya Kayak Gak bisa jualan Tapi pengeluaran Keluar terus gitu Kayak kita gak ada Pemasukan sama sekali Kita harus Ngegaji kantor Tapi pemasukan nol gitu Jadi ya Emang mau gak mau Ya harus berhemat sih Dari segi kantor ya Dan maksudnya kayak Ya gue ngertilah Pasti banyak pengusaha di luar sana juga Apa ya Pasti orang ngeliatnya kayak terlihat enak gitu Padahal kan kayak capek Mikirin juga Bukan capek Maksudnya kita juga pusing mikirin Gimana caranya ngegaji karyawan gitu Betul banget Bener Dan kita tuh gak boleh keliatan kayak Banyak mengeluh ya Bener Ya kan Gak ada aja ko rejeki pasti ya Gigi banget nih Ya pokoknya mudah-mudahan dengan kejadian ini Kita tetep bisa terus berkarya ya Terus harapan lo di tengah lockdown kita ini apa Bu? Buat teman-teman semua di luar Semoga setelah ini kita jauh lebih bisa berempati sih Karena dan bisa menghargai apa yang kita punya Karena maksudnya kayak kemarin di gue pun merasa Sibuk dengan mengejar karir dengan apapun itu Tapi lupa kayak detail-detail kecil kayak Gue tipikalnya tuh memang suka masak Tapi waktu gue jarang banget ada untuk bisa masak gitu Dan sekarang kayak tiap hari gue baking walaupun suka gagal-gagal Tapi anak-anak tuh kayak happy banget gitu Dengan kesibukan kita Maksudnya kayak dia disuruh ngocok-ngocok atau persiapin apapun itu Tapi kan bonding antara ibu dan anaknya tuh kayak Itu sesuatu yang di saat gak lockdown kemarin mungkin kayak banyak terlewatkan Tapi tetep semangat Walaupun segala sesuatu yang terlihat itu Ya pasti kan kita tidak perlu menunjukkan kesulitan-kesulitan kita di depan Anda Yaudah bu, thank you banget ya bu ya Udah ya, gue langsung mau cobain Thank you Dadah, bye Bye Oke guys, jadi kita telponan sama Rata Gali Dan sebenernya memang dari dulu gue suka banget sama Rata Gali Karena dia selalu punya ide-ide yang inspiratif gitu Kayak tadi tuh, wah bisa tuh anaknya disuruh kerja Kerjanya bukan kerja gimana-gimana ya Kerjanya beres-beres apa segala macem Tapi dihargain gitu Dikasih nominal uangnya Misalkan beres-beres 2 ribu apa berapa Terus nanti stok cemilan cemilan dihargain Gue bakalan coba Di klok selanjutnya kita akan mencoba itu semua Kita akan pekerjakan kanaka dan kalundra Demi mereka mendapatkan makan Makan gratis Hmm Cemila Oke, mudah-mudahan yang ini bermanfaat Aku tahu banget dan aku yakin banget Yang merasakan Ya, kita jangan bilang krisis lah Yang merasakan sedikit kesulitan Enggak, sedikit banyak malah gitu Kesulitan juga banyak gitu Mungkin dari segala serata juga Semua juga berkurang pemasukannya Tapi kita harus tetap semangat Kita harus terus menembarkan energi yang positif Jangan lupa kalau kata ayah Ambil positifnya Buang negatifnya Dan buat pemenang video ini Ada di sini Aku Pami Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalain loncengnya Tadaaa Boo